Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Semoga Allah merujuin kita bersama mereka Amma ba'at Sebelum Suri hari ini Kita akan berbincang tentang Ayat kursi Sepuluh kekuatan ayat kursi Hasiat ayat kursi Yang aneh yakin semua membaca ayat kursi Tapi banyak diantara kita yang meremehkan ayat kursi Ayat termulia yang berada di dalam Al-Quranul Karim Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala Untuk baca tafsir Ibn Kathir Bagaimana beliau menyebutkan keutamaan ayat kursi Suatu hari Ubaid bin Ka'ab Bercerita Bahwa Nabi SAW bertanya kepada Ubaid Apa pertanyaannya Ayu ayatin fi kitabillahi a'awam Ayat apa yang paling Ayat itu Bertingkat tingkat Surat yang paling mulia adalah Suratu Al-Fatihah Tentu kedudukan surat Al-Fatihah Gak sama dengan surat Tabad yada abila habi watab Semuanya kalam Allah Tidak ada kebatilan di dalam Tidak ada keraguan 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 dayan Tidak ada keraguan lu Surat tersebut, tapi Jangan tinggalkan Al-Quran Al-Kari Ada orang yang baca surat itu Doh Anak usah, yang anak amalin Tabarroh ustad Bagus Insyaallah 30 ayat itu Kalau dibaca tiap malam Kau selamat dari adab kubur Tapi Bukan berarti hanya itu saja Yang dibaca Ketika Ubaibin Ka'ab, Antum masih ingat Ubaibin Ka'ab ini cinta banget Sama Nabi SAW Dia yang pernah bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Kam aj'allaka min salatin Berapa banyak Dari doa-doaku Yang harus isinya salawat buat engkau Itu Ubaibin Ka'ab Yang kemudian Nabi SAW mengatakan Masyik tau be, terzerang kau be Berapa persen yang kau Akan tunjukkan salawat buat aku Terserah kau Terserah kau Ubaib mengatakan Ya Rasulullah Gimana kalau seperempatnya Katanya Nabi terserah Gimana kalau setengahnya Terserah kau kau tambahin lebih baik Kalau seperti itu semua doaku Isinya salawat buat engkau Alaikasolat wa salam ya Rasulullah Beliau pantas mendapatkan salawat kita Kita ini bisa duduk di tempat ini Kita bisa menghadap Qiblat Kita bisa mengatakan Allah Bahwa akbar Kita bisa hukum Memohon kepada Allah Itu Nabi yang mengajari kita Beliau salat di atas mimbar Salat di atas mimbar Kenapa? Di ta'lamu salati Agar kalian belajar Salat itu gimana Maka akhirnya Kata Nabi s.a.w Izan tuk fahamma Wa yangfirullahu laka zambat Kalau itu yang kau lakukan Semua dosamu akan diampun Kita kalau doanya salawat Terus buat Nabi s.a.w Semua dosa kita diampun Terus susah Permohonan-permohonan yang lainnya Allah cukupi Salah saya Maka coba Antum nanti pulang dari sini Sampai rumah Jangan ngomong apa-apa Perjalanan isi semuanya salawat Aku mau berhenti salawat sampai rumah Antum rasakan Indahnya Mengingat Nabi s.a.w Dan mendoakan beliau Tuhubai bin Ka'am Beliau termasuk penulis wahyu Yang kita disuruh belajar Quran Para sahabat Kalau mau belajar Quran Belajar sama Ubai Nabi s.a.w Bertanya kepada Ubai Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam Ubai ayat apa yang paling mulia Dalam Al-Quranul Karim Apa kata Ubai? Ubai mengatakan Allahu wa rasuluhu alam Allah dan rasulnya lebih tahu Dipaksa sama Nabi s.a.w Nabi yakin Ubai ini Merasakan ayat yang paling mulia Suma kala Ayatul kursi Lalu nabi yakin Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Subhanallah Hendaklah engkau berbahagia Dengan ilmu yang kau miliki Apa keutamaan ayat kursi? Ayat yang termulia Kita mau tidur Baca Ayat kursi Selesai sholat Baca ayat kursi Pagi dan petang Kita baca ayat kursi Rasulullah s.a.w Mengatakan Man qara'a ayatul kursi Dubura kulli sholatin maktubatin Lam yamna'hu min dukhulil jannah Illal maut Jaman kita belum bicara Sepuluh kekuatan ayat kursi Mana ingin Tadkala kita membaca ayat kursi Sepuluh kekuatan itu masuk semua ke diri kita Nggak lewat aja Kita baru bicara tentang hasil Ayat kursi Keutamaan ayat kursi Barang siapa Yang membaca ayat kursi Dubura kulli sholat Di akhir setiap sholat Wajib Sholat maktubat Lam yamna'hu min dukhulil jannah Illal maut Nggak ada yang menghalangi dia Untuk masuk surga Kecuali Mati Jadi kalau antum habis baca ayat kursi Selesai sholat Antum Hayati Antum tadaburi Kalau antum mati setelah itu Insyaallah masuk surga Terus kita melupakan ayat kursi Habis sholat Langsung mendiri Kenapa kerjaan Ustaz Duduk dulu Kan nggak wajib Ustaz Pikir habis sholat Oh iya Satu yang bilang wajib Nggak ada yang bilang wajib Tapi itu termasuk jalan menuju surga Nabi duduk selesai sholat Kecuali ada hal-hal yang memang memaksa beliau untuk berdiri Beliau berdiri Ada urusan beliau segera Beliau bersegera Tapi ingat Ini keutamaan ayat kursi yang pertama Atau mulih bicarakan yang kedua Yang kedua Hadis tadi Dirulirkan oleh Imam Nasai Dalam As-Sunan Kubra Dan Imam At-Tabra Kemudian Keutamaan yang selanjutnya Dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Qala Wa kanani Rasulullah SAW Bihi fi zakati Ramadhan Aku Diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk menjaga zakat di bulan Ramadhan Bagian gudang nih Jaga zakat Terus suatu malam Aku melihat ada orang yang datang Datang Ngambil itu Makanan Ditangkap sama Abu Hurairah Ketika ditangkap Sama Abu Hurairah Orang ini mengajarkan Aku ini punya keluarga yang banyak Kesian mereka Sudahlah Aku gak akan mengulangin lagi Akhirnya dilepas Paginya Dia datang Menyumpai Nabi SAW Nabi bertanya Ma fa'ala asiruga Dari malam gimana Orang yang kau tangkap Ya Rasulullah Itu dia katanya Kelaparan Keluarganya gak punya makanan Kesian Anak sama dia Nabi SAW Ya udah anak tinggal Ya nanti malam tuh Dia akan kembali lagi Ditunggu sama Abu Hurairah Betul datangnya Untuk gimana Orang gak kenal Datang malam hari Kabur Abu Hurairah ditangkap Sama Abu Hurairah Lalu ngomong lagi Dia minta maaf Aku bener-bener Aku ngambil ini Karena kelaparan Keluarga ku ini Dilepas lagi Kesian Orang tuh kadang kalah Kesian Antum tuh kadang kalah Dibohongin orang Orang itu pandai Ber-acting Ya Allah Anak ini Ibu anak masuk rumah sakit Anak butuh uang sekarang Kesian ibu anak Allah Akbar Antum langsung keluar Kendopeng Dia sampai keluar Alhamdulillah Dia bohong Ini Temennya Abu Hurairah ini Seperti itu Besoknya Nabi tanya lagi Maaf'ala asiruka Atau temenmu tuh Ngapain tadi Iya dia ngambil lagi Tapi dia ngomong Gak gitu Nanti malam Balik lagi Kemudian hari ketiga Ditangkep Sudah Gak ada lagi Engkau sudah tiga kali Harus Aku bawa engkau Kepada Nabi Kata dia Janganlah Aku akan Ajarkan Kepada engkau Sebuah amalan Aku ajarkan Kepada engkau Beberapa kalimat Yang Allah Kan memberikan Manfaat Untukmu Dengan membaca Ayat tersebut Apa yang harus Aku baca Kalau engkau Berangkat ke Tempat tidurmu Faqra Ayat Al-Kursi Allah La ilaha Illa Hual Hayyul Qayyum Hatta Takhtimal Ayat Engkau Baca Sampai Selesai Engkau itu Akan ada Yang Menjagamu Dari Allah Syaitan itu Tidak akan Mendekatimu Sampai Subuh Yang jadi Masalah Saitan ini Kadangkala Hafal Ayat Kursi Ada orang Di Rukya Pakai Ayat Kursi Kata Saitan Selesai Allah Gimana Musir Syaitan Yang Hafal Ayat Kursi Pagi Harinya Laporan Abu Huraira Kultuya Rasulullah Dia Tadi Malam Itu Aku Lepas Lagi Karena Ngajarkan Sebuah Amalan Kepada Aku Kemudian Lepas Dia Apa Amalannya Cerita Itu Amalannya Lalu Nabi Mengatakan Amma Innahu Qat Sodapoka Dia Itu Jujur Benar Yang Dia Omong Wahua Kaduk Tapi Dia Itu Pendusta Ini Sebuah Paidah Penting Bahwa Orang Yang Pendusta Kadangkala Dia Jujur Tapi Asalnya Dia Pendusta Oleh Karena Itu Kalau Ada Orang Fasik Membawa Berita Kita Tolak Apa Kita Cross Bisa Jadi Benar Kita Tidak Boleh Terima Dan Kita Tidak Tolak Oh Vulan Tidak Benar Kata Allah Fata Bayyanu Maka Cari Tau Kebenaran Apa Yang Dia Sampaikan Disini Abu Hurrah Bertanya Kepada Nabi Dan Nabi Menyebutkan Tek Tak G��는 exhibit Mun Soled Salam Ayar Tau Siapa Yang Ngak Nabi Ngobrol Selama Tiga Malem Itu Tidak Yang 沙 na Dik Syaitan Itu Syaitan Allah Wakbar Ya Bisa Jadi Antum Kadangkala Duduk Di Warung Ngobrol Setan Bisa jadi Kita gak tau Disini diceritakan dia bisa menyamak Maka kita dianjurkan untuk baca Kalau mau tidur Bapak-bapak Kalau mau tidur sekali-kali Barengin anaknya Makanya kalau pulang kerja Jangan malam-malam Datang anaknya udah pada tidur Kesian anak umur 5 tahun Gak hafal ayat kursi 7 tahun gak hafal ayat kursi Anak itu gak salah Yang salah siapa? Bapak sama ibu Enggak son Ibunya ini son Yang gak pernah ngajari Pertanyaannya, siapa yang milih itu ibu? Bapaknya yang salah Tetep bapaknya Maka tolong untuk perhatikan Karena ini supaya dijaga Bangun di pagi hari Atun selamat dari godaan syaitan Hadis tadi diwet Kemudian dianjurkan dibaca Di pagi dan Di petang hari Pagi untuk baca Dan sekarang ini Habis asar untuk baca lagi Ubay bin Ka'at Kanalahu jurnun mintamer Ubay ini punya tempatnya Ngumpulin kurma Kalau di Indonesia yang dikumpulin apa Biasanya beras Itu kurma yang dikumpulin Fakalayan kus Dilihat Kurmanya ini berkurang Antum ingat Dulu beras di rumah kita Waktu anak SD Itu ada Jin pencuri beras Antum tau gak Ada yang namanya Dulu disebut Babi Ngepen Lihat Nanti ketawa Pernah ketemu Nanti Coba pulang dari sini Mungkin ketemu Itu beras berkurang Anda tau Ibu Anu waktu itu Syafiq ini beras berkurang terus Di zamannya itu Yang berkurang itu Kurma Ini disebutkan Kurmanya berkurang terus Dilihat Faharasahu Zata laylatin Maka dijaga Satu hari sama Ubay bin Ka'ad Dijaga Dilihat Dari jauh Fa'idha huwa bidabatin Shibhil gulamil muhtalim Tadau datang Seperti binatang Yang besarnya Seperti anak Yang sudah balik Datang Fasallama alihi Ubay ngucapkan salam Assalamualaikum Itu binatang Ngomongu Alaikum salam Eh jangan Ini hadithnya Sohiyana Enggak bohong Ini hadithnya Diriwetkan oleh Imam Nasai Dan disohaikan Sheikh Al-Bani Fakala Ma'anta Jinniun am'insi Kamu ini Apa Manusia Apa jin Apa kata dia Jinni Saya jin Kata dia Untung kira-kira ketemu Kayak gitu Masih di tempat itu Jinni Kala Fanawil niadak Coba aku mau Salaman Aku mau liat tangan Fanawalahu yadak Dikasihkan tangan Fa'ida yaduhu yadu kalbin Wa sya'ruhu sya'ru kalbin Dilihat tangannya Tangannya Anjin Bulunya Bulunya Anjin Kala Hada Khalqul jin Seperti ini Rupanya Jin Diciptakan Sama Allah Kala Qad Alimatil jin Annama Fihim Rajulun Asyaddamini Jin tu tahu Gak ada orang yang lebih parah Dari aku Rupanya Kayak gini Qala Fama ja'abika Terus Kenapa kamu datang sekarang Apa kata jinnya Qala Balagana Annaka Tuhibbu Sodaqah Kita ini dapat berita Kamu suka Sodaqah Fajikna Nusibu Minta Abika Maka kami datang Ambil Makananmu itu Karena kami dengar Kamu suka Sodaqah Jujur 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 Terus Apa yang bisa Menyelamatkan Kami Dari kalian Supaya Kalian Tidak Gaguh Tidak Ngambil Barang Kami Seperti ini Qala Jujur Jinnya Tahu Ini Ayat yang ada Di surah Al-Baqarah Allahu La Ilaha Illa Hual Hayyul Qayyum Itu Man Kasi Jin Barang Siapa yang membaca Itu Ketika Surah Hari Ujira Minha Hatta Yusbeh Sampai pagi Dia akan Dijaga Diselamatkan Yang baca Di pagi Hari Dia akan Dijaga Dari Kita Sampai Surah Hari Kira-kira Ubay Berpercaya Nggak Dengan Ucapan Jin Cross C Falam Asbaha Ata Rasulullah Seseorang Pagi Harinya Datang Jumpai Nabi Seseorang Itu Kejadian Pertama Sama Abu Hurairah Ini Sama Ubaid Ibn Dia datang Ya Rasulullah Ada kejadian Kayak gini Kayak gini Kayak gini Fakala Sadaq Al-Habi Iya Orang Yang Bukan orang Yang Menjijikan Itu Jujur Bener Dia bicarakan Artinya Disini Kita kembali Menyampaikan Dosekat Yang kalah Orang Ya Yang Pembohong Itu Bisa Bicara Benar Maka Hendaklah Kita Berhati-hati Menerima Berita Sampai Kita Cross Cek Kebenaran Berita Tersebut Jamah Rahimah Sekarang Kita Akan Berbicara Tentang Sepuluh Kekuatan Ayat Kursi Ibn Ibn Kasir Menyebutkan Ayat Kursi Ini Terdiri Ayat Satu Ayat Ini Terdiri Dari Sepuluh Jumlah Sepuluh Kalimat Yang Sendiri 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 Cuma Kita Kadang-kadang Bacanya Langsung Aja Tau-tau Sampai Wahual Alhamdulillah Selesai Alhamdulillah InsyaAllah Dijaga Doa kita Dikabulkan Sama Allah Dengan Persyaratan Yang Pertama Yakin Bahwa Doa kita Akan Dikabulkan Kata Nabi Sallallahu Berdo'alah Kepada Allah Dalam Kondisi Kalian Yakin Akan Dikabulkan Itu harus ada Pada diri kita Antum Sudah denger Kautaman Ayat Kursi Yakin Nggak Kalau itu Bisa Menyelamatkan Kita Ada yang Malam Hari Baca Ayat Kursi Malah Dikodain Jin Anak Baca Ayat Kursi Mimpi Anak Allah Allah Itu Selesai Ada yang Seperti itu Bercerita Antum Harus Yakin Yang Kedua Inna Allah La Yastajibu Dua'an Min Kalbin Lahin Ghafil Allah Tuh 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 Yang Dia Baca Hanya Sebuah Huruf Tanpa Ada Yang Merasuk Kedalam Hatinya Itu Jadi Masalah Kalau kita Baca Ayat Kursi Tapi Syetan Terus Godain Kita Antum Bacanya Nggak Yakin Atau Antum Lupa Juga Baca Maka Coba Kita Sekarang Satu Persatu Sepuluh Yang disebutkan Ibnu Kasir Jadi Sebenarnya Ada Dua Ayat Yang Mengandung Sepuluh Kata Tapi Yang Utama Adalah Ayat Kursi Siapa Yang Bisa Memotong Ayat Kursi Menjadi Sepuluh Kalimat Nah Satu Ada Maik Enggak Kursi Fadal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kasih hadiah Nah Ana ketika Ibn Qasir Mengucapkan itu Ana mulai itu Oh Sembilan dapatnya Ternyata beliau Mengatakan yang pertama Allah La Ilaha Ilahu Ini yang pertama Hadiahnya kok gak dateng-dateng dari tadi Anu night lift Terlalu tinggi Nanti aku dateng Dua dapat hadiah Nanti dateng ke mana Nanti anak Allahu La Ilaha Ilaha Hadi Kalimat Tawin Kunci surga itu La Ilaha Ilaha Tidak ada yang berhak disembah Kecuali hanya Dia Tidak ada yang lainnya Semua yang disembah oleh makhluk-makhluk yang kita lihat Ada yang menyembah pohon Ada yang menyembah mentari Ada yang minta keselamatan kepada lautan Dia potong kerbau Dia berikan kepada lautan Dia bawa buah-buahan Dia sesajikan kepada siapa Na'udhu Dillah Ingat yang berhak disembah Kecuali Allah Jalajal Syarat Orang masuk Islam Asyhadu Alla Ilaha Ini sebuah keyakinan antun ketika membaca itu Allahu La Ilaha Tidak ada yang berhak disembah Tidak ada yang berhak mendapatkan pengabdian kita Rasa takut kita Tawakal kita Harapan kita Kecuali Huwallah Hanya Allah Jalajal yang berhak mendapatkan itu Qul huwallahu ahad Allahu Samad Maka jamaah ketika antun memiliki masalah Apapun masalahnya Siapapun yang antun hadapi Ingat Allahu Samad Antun gantung Semua harapan antun sama Allah Karena kadangkala Orang yang punya masalah Malah jauh sama Allah Punya utang Larinya Bagaimana menggandakan uang Astagfirullah Dan itu masih ada Jamaah Ada gak? Siapa yang pernah menggandakan uang Anak kasih hadiah Yang pernah ikut Artinya dia punya masalah Kemudian diajak temennya Untuk menggandakan uang Angkat tangan Orang tua Orang tua Kasih main Jadi berapa duitnya? Kasih Penasaran Penasaran kita Prosesnya gimana tuh? Semoga bukan Ayah biasa di pelajaran buat semuanya Nah Pelajaran buat semuanya Ya persis Saya sampaikan Orang tua terlibat Hutan Pesan yang terlagi turun Kemudian juga Jauh dari agama Sehingga Bacanya seperti itu Terus ritualnya apa waktu itu? Untuk masih ingat enggak? Kadang seperti itu saja Mungkin dibilang jahil tuh Saya logikan masuk akal Tapi nurut-urut aja gitu Jadi Datanglah yang katanya Orang tua tersebut Datang ke rumah Menjanjikan ini dan itu Kemudian Dicoba test case Di test case Siapkan beberapa uang Lupa jumlahnya Untuk tahap awal Dimasukkan ke sebuah wadah Kemudian Berhasilan muncul Jumlah yang lebih Masya Allah Anda lupanya Anda enggak tandain Satu uang itu Masih kan ditandain Sebetulnya Nah Efek psikologisnya kan Jadi merasa percaya Oh bisa tuh Nah Dari mungkin Dari sejuta Jai dua juta Padahal kan Serta ekonomi Itu modal sidukunya Modal sidukunya Oh betul Masya Allah Jadi Dia modal dua juta Jadi Misah-misahnya Orang tuanya Nyimpan sejuta Keluar di dua juta Nah dengan satu kali trik itu kan Timbul rasa Percaya Sebagainya Nah sehingga ditentukanlah Sebuah hari Dimana nanti akan dilakukan Itu haru tersebut Jadi dia minta Tolong siapkan satu Ruangan di rumah Yang bisa dikunci Kemudian siapkan satu kotak Dan tutupnya Dan lain sebagian Nah sebagainya Akhirnya dilakukanlah Di ruang tersebut Karena gak boleh masuk Orang tua yang melakukan Ya akhirnya Entah Entah berapa jumlah Yang orang tua Setopekan Saat itu Cuman bisa Dia Walaupun isi Di dalam hati Terisah Gitu kan Akhirnya Orang tua Mertanya sebuah Tersebut Dengan syarat-syaratnya Ya sepertinya Dapat duit enggak Ini pertanyaannya Jadi Siapkan hayam hitam Dan sebagainya Dikunci Disiapkan wangi-wangian Yang orang dulu kan Tentu dengan wangi-wangian Selalu dikunci Gak boleh dibuka Hingga hari yang ditentukan Nah ini Dukungnya pemimpin pergi Kita nolot-nolot aja Gak berani masuk Dan sebagainya Padahal hati itu Anda ingin sekali Masuk Cuman dapet Ke orang tua Sebagainya Ketika hari tutupan tiba Dibuka Ya enggak ada apa-apa Ada uang Uang atasnya aja Bawahnya ke tas Dan itulah Awang mula Terjadi tragedi berikutnya Orang tua drop Secara sikis juga drop Kemudian mengeluannya Ustaz Hingga sekarang Ibu meninggalkan sholat Hingga saat ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Hidayah Itu kewajiban Untuk berdakwa Ya kita doakan Buk surah kita Semoga Allah membuat hidayah Kemudian dia kembali Kepada Allah SWT Allah SWT Kenapa Kenapa kok minta Kepada selain Allah Kita tuh Kalau ngomong Ya Allah Allah denger Allah tuh Tahu dengan jumlah Debu yang sedang Berterbang di Jakarta ini Allah tahu Dengan jumlah Bensin yang dipakai Oleh kendaraan Jakarta ini Lalu kita Nggak minta Sama Allah Maka ingat Dia ada yang berhak Disembah Kecuali hanya dia Dan dia itu Esa Al-Hayyul Qayyum Dialah yang maha hidup Dialah yang menegakkan Segala-galanya Semuanya bisa berdiri ini Bumi ini bisa bertahan Seperti ini Karena apa Hual-Hayyul Qayyum Dan yang kedua Jemaah Semua ciptaan Allah Itu butuh Sama Allah Semuanya Allah nggak butuh Sama kita Allah nggak butuh Antum datang Kajian ke sini Duduk di sini Nggak butuh Allah nggak butuh Ketika azan dikumandangkan Antum tinggalkan Pekerjaan Antum Allah nggak butuh Antum berangkat haji Ratusan juta dikeluarkan Antum pikir Allah butuh Sama duit Antum Al-Hayyul Qayyum Semuanya butuh Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Intakfuru Antum Waman fil ardi jami'an Fa innallaha ghaniyun Anil alamin Kalau kalian semua Kafir Semuanya Yang dibumi ini kafir Allah itu nggak butuh Sama antum Maka tolong Ketika baca ini Al-Hayyul Qayyum Allah yang maha hidup Hidup kita Karena Allah memberikan Izin kita Untuk hidup Turun dari sini Kadangkala Seorang ditelepon Ibumu meninggal Ayahmu meninggal Pamormu meninggal Saudaraku meninggal Terus Setiap hari Kalau mau dikumpulkan Pengumuman Kematian Setiap paginya Mungkin 24 jam Tidak akan pernah Berhenti Orang mati Di Jakarta saja Gimana dengan Di Indonesia Israt Rum Ayat 25 Allah mengatakan Di antara tanda-tanda Kebesaran Allah Ini langit Bisa tegak Jemaah Itu karena Allah Yang jagain Karena Allah Yang memerintahkan Jemaah Bumi ini Bisa seperti ini Wallahi jemaah Anda pernah baca Tentang Isi perut bumi ini Anda baca Ya Allah Menakutkan Sekali Bagaimana Ada Ada sebuah Benda yang Sangat Panas Sekali Yang puluhan Kali Atau ribuan Kali Mungkin panas Bukan ribuan Kali Disebutkan 27 2.700 Derajat Dan itu Jaraknya Tidak jauh Dari kita Kok bisa Kita hidup Tenang Di sini Karena kita Punya Allah Yang ketiga Apalagi tidur Kenapa Terjadi pencurian Terjadi pencurian Pencurian Tidak ketahuan CCTV Mati Itu Kadangkala terjadi Perampok Satpamnya diikat Sehingga Akhirnya Terjadilah Perampokan Tapi di Tapi di Muka bumi ini Tidak ada Satupun Peristiwa Kecuali Allah Mengawasinya Allah Melihatnya Kebaikan Atau Kedoliman Oleh Karena itu Allah Mengatakan Innalaha Kana Alaykum Raqibah Allah Itu Senantiasa Mengawasin Kalian Allah Itu Tidak pernah Tidur Biasanya Orang Kau lagi Susah Didolimin Orang Dia mengatakan Allah Itu Tidak Tidur Betul Dalam sebuah Hadis Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengatakan Innalaha La Yanam Wala Yanbagi Lahu Ayyanam Allah Itu Tidak pernah Tidur Bagaimana Tidur Bagaimana Tidak Alhayul Qayyum Enggak Dia Tidur Yahfidul Qista Wairfa' Allah Mengangkat Timbangan Dan Merendahkan Hari ini Ada orang Yang Allah Angkat Jadi Pejabat Sampai Tinggi Besok Allah Jatuh Tau-tau Ada yang Dibihaka Allah Tushama Kulla Yawmin Hua Fisha Tiap Hari Allah Itu Ngatur Urusan Dunia Amal Siang Hari Ini Suri Hari Diangkat Sebelum Amalan Malam Amalan Siang Sudah Diangkat Dilaporkan Kepada Allah Pertanyaannya Yang perlu Kita Tanyakan Kepada Diri Kita Kira Kira-kira Dari Tadi Pagi Sampai Suri Amal Kebajikan Apa Yang Diangkat Kepada Allah Dan Dosa Apa Yang Kita Lakukan Hijabuhun Nur Lau Kasyafahu La Ahraqat Subuhat Wajhi Mantaha Ilayhi Basaruhu Min Khalqin Hijabnya Allah Itu Jahaya Kalau Dibuka Semua Akan Terbakar Tidur Antum Dholimin Saya Allah Tidur Yakin Antum Tinggal Minta Sama Allah Apalagi Kalau Antum Dholimin Salah Satu Doa Yang Dikabulkan Sama Allah Doa Orang Yang Dholimin Tapi Jangan Mau Dholimin Anah Nunggu Dholimin Sama Kau Jangan Antum Tidak Artinya Kita Minta Al-Afiyah Saluh Allah Al-Afiyah Mintalah Keselamatan Tidak Dholimin Orang Dan Tidak Dholimin Orang Doa Orang Untuk Keluar Rumahnya Ada Doa Orang Keluar Rumah Supaya Minta Tidak Dholimin Siapa Yang Apa Nah Allahumma Inni A'udhubika An'adilla Au Udalla Au Azilla Au Uzzalla Au Adlima Au Uzzlama Au A'jhal Au Yishad Alaya Dapat hadiah Belum datang lagi Hadiah Mudah-mudahan Antum Nak Dholimin Sama Panitia Cuma Janji Doang Boleh Doanya Mustajab Itu Doa Orang Keluar Rumah Kita Kadang-kadang Merasa Aman Oh Alhamdulillah Mobil Baru Uzzat Starter Langsung Hidup Antum Tidak Tau Di Tengah Jalan Ada Paku Ada Apa Tidak Sampai Coba Minta Sama Allah Ya Allah Aku Belindung Kepadamu Jangan Sampai Aku Tersesat Atau Disesat Kernyata Jangan Sampai Aku Terpleset Atau Dipleset Kernyata Jangan Sampai Aku Berbuat Dolim Atau Aku Dilolimi Jangan Sampai Aku Berbuat Kebodohan Atau Aku Dibuduh Buduin Sama Orang Disini Ketika Orang Dilolimi Dia Ingat Allah Tidur Tenang Hidup Kita Ada Hitungannya Semua Kayak Tadi Cerita Bagaimana Tudukun Bahwa Fulusnya Entah Bagaimana Kehidupan Dukun Itu Yang Jelas Allah Tidak Berhati Yang Kapan Lahu Mafissamawati Ini Bicara Kepemilikan Manusia Itu Paling Suka Mengatak Ini Milikku Ini Gedung Ini Milikku Itu Tanah Milikku Itu Rumah Ini Juga Milikku Itu Mobil Juga Milikku Engkau 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 Harus Sadar Kalau Bicara Milik Ya Mungkin Engkau Punya Surat Itu Tapi Kalau Engkau Mati Selesai Langsung Berpindah Kepada Milik Ahli Waris Ahli Warisnya Mati Lagi Keahli Waris Kita Engkau Punya Apa Maka Lahu Mafissamawati Wama Fil Bagi Allah Yang Di Langit Langit Itu Tujuh Lapis Dan Yang Di Bumi Milik Allah Antum Pikir Indonesia Ini Milik Indonesia Ada Yang Mengatakan Bumi Pertiwi Bukan Ini Buminya Allah Pertiwi Engkau Punya Bumi Iya Cema Antum Harus Tahu Kita Ini Ada Bahasa Bahasa Yang Mengandung Kesyirika Ketika Mengatakan Bumi Pertiwi Pertiwi Itu Siapa Dewi Bumi Itu Diakini Antum Lihat Pertiwi Kalau Baca Di Sejarah Buddha Atau Hindi Disebutkan Pertiwi Itu Adalah Seorang Dewi Yang Diakini Memiliki Bumi Ini Bukan Kesyirikan Ini Syirik Fir Rububiyah Syirik Dan Urusan Rububiyah Ketika Beranggapan Ada Pemilik Selain Allah Ada Penguasa Di Bumi Ini Selain Allah Maka Bumi Ini Bukan Bumi Pertiwi Buminya Siapa Allah Dari Mana Antum Mengatakan Itu Lahu Mafis Samawati Wama Afan Bukan Cuma Indonesia Mas Yang Punyanya Allah Malaysia Juga Punyanya Allah Terus Semuanya Punya Allah Ketika Orang Orang Tidak Mau Hijrah Di Kota Mekah Mereka Tidak Mau Hijrah Pada Waktu Itu Merasa Kesulitan Hijrah Apa Kata Allah Bumi Allah Luas Bukan Cuma Tempat Tinggal Jangan Berfikir Ada Orang Yang Tidak Mau Hijrah Karena Berasa Anda Nanti Makan Apa Ustaz Anda Di Sini Kerja Udah Dulu Anda Tidak Tau Kerjaan Yang Lainnya Lahu Maafis Samawati Wa Maafil Orang Jangan Takut Mas Yang Punya Gedung Ini Itu Yang Punya Gedung Yang Sana Untuk Lihat Gedung Di Sebelah Kira 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 Gedung Itu Goyang Goyang Kemudian Ambro Pemiliknya Bisa Megangin Pegangin Pegangin Supaya Ambro Pegangin Kita Tidak Punya Apa Mobil Yang Bagus Itu Juga Milik Allah Islam Menghargai Hak Kepemilikan Di Dunia Artinya Antum Punya Mobil Ya Sudah Mobil Antum Tapi Ingat Gak Lama Antum Pakai Hak Pakai Hak Guna Pakai Ada S HN Sama HGP Sebenarnya Semuanya Itu HGP Semuanya HGP Antum Cuma Berhak Memakai Sampai Kapan Saya Boleh Pakai Tanah Ini Ya Ambil Matilah Gak Apa Mati Sudah Punya Hak Guna Pakai Semuanya Hak Guna Pakai Ketika Anak Kepalu Kelombok Kita Bangun Disana Yang Namanya Huntara Hunian Sementara Pertanyaannya Rumah Antum Hunian Sementara Sama Sama Huntara Ada Ada Bagus Bagus Disana Bikin Huntara 5 juta Jadi Jadi Ada Heran Kalau Masih Ada Orang Yang Kredit Rumah Antum Kayaknya Berangkat Kepalu 5 juta Punya Rumah Huntara Iya Sementara Sama Di Jakarta Sama Huntara Cuma Beda Bahannya Kembali Ketika Antum Baca Ini Kita Milik Allah Anak Kita Milik Allah Berapa Banyak Orang Tua Yang Masya Allah Berharap Pulang Berjumpa Dengan Anaknya Allah Anaknya Masuk Ke kolam Ikan Dan Mati Karena Antum Tidak Punya Apa Di surat Ayat 93 Sampai 95 Allah Mengatakan Semua yang di langit Dan bumi Itu Itu Hambanya Allah Abdinya Allah Mau Raja Tetap Abdinya Allah Mau Presiden Ingat Dia Abdinya Allah Mau Gubernur Abdinya Allah Mau Jadi Kapoli Abdinya Allah Mau Jadi Kapolda Abdinya Allah Mau Jadi Bos Antum Tetap Abdinya Allah Allah Mau Bikin Kaki Antum Putus Putus Mana Melihat Di rumah Sakit Ya Allah Anda Masuk Ke ruang Yang buat Orang-orang Yang habis Tabrakan Yang semuanya Masih Koma Ada yang Kepalanya Harus Dibelah Ada yang Hanya ada Suara Dari sini Hanya ketika Ya Allah Kita nih Ambanya Allah Allah Menguat Apa saja Tinggal Kur Faya Kur Selesai Semuanya Allah Catat Allah Hitung Ada Berapa Jumlah Hamba Allah Allah Tahu Nanti Antum Akan Berjumpa Dengan Allah Pada Hari Kiamat Sendirian Antum Kabur Dari Istri Antum Punya Anak Sepuluh Antum Akan Menghadap Allah Sendirian Antum Bos Punya Anak Buah Delapan Antum Akan Menghadap Allah Sendirian Maka Persiapkan Jadi Sekali lagi Kalau baca Ayat Kursi Ini loh Yang menjadikan Ayat Kursi Ayat Yang Paling Dicintai Allah Ayat Paling Mulia Salah Satunya Adanya Ismullah Nama Allah Yang Paling Mulia Disebutkan Yang Tadi Yang Kedua Al Hayyum Al Qayyum Kita Dianjurkan Baca Dua Ya Hayyum Ya Qayyum Birahmatika Astari Asrih Lishakni Kullahu Walatakil Nafsi Tarfat Ya Allah Jangan Engkau Buat Aku Bergantung Sama Diriku Walaupun Sekejap Mata Jangan Ya Allah Sekejap Mata Jangan Maka Disini Seorang Hamba Jangan Pernah Menunjukkan Kemampuan Dia Untuk Berbuat Oh Saya Bisa Wah Wah Kamu Gak Bisa Yang Bisa Allah Ya Yang Bisa Allah Anda Berusaha Kalau Allah Bantu Baru Bisa Maka Kalau Antum Dengar Adhan Ketika Muadzim Mengatakan Hayyum Apa Jawab Antum Antum Gak Mau Sehat Bisa Berangkat Ke Masjid Tengah Jalan Gak Pernah Ke Masjid Ucapkan Yang Kelima Siapa Yang Bisa Memberikan Syafat Gak Ada Kecuali Dengan Izin Allah Jadi Ketika Antum Mengatakan Ustaz Jangan Lupa Setia Kalau Masuk Surga Dulu Ingat Bersama Kita Gak Tahu Masuk Surga A Enggak Dan Gak Ada Yang Bisa Memberikan Syafat Kecuali Dengan Isin Allah Antum Minta Syafat Kepada Allah Allah Mengatakan Di Surat Al-Najm Ayat 26 Berapa Banyak Malaikat Malaikat Di Langit Yang Gak Bisa Ngasih Syafat Itu Malaikat Gak Bisa Ngasih Syafat Illa 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 Ba'di An Ya'zan Wall Iman Yasha' Wa Yardah Kecuali Allah Kasih Izin Allah Yang Berganda Buat Siapa Buat Orang Yang Allah Ridahin Nabi Kita Muhammad Sosar Bisa Kasih Syafat Nabi Isa Kecuali Dikasih Izin Allah Artinya Yang Punya Syafat Itu Siapa Allah Nabi Dikasih Izin Baru Bisa Kasih Syafat Ingat Ketika Di Padang Mahsyad Bagaimana Ketika Umat Manusia Datang Kepada Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Kata Nabi Isa Engkau Berangkat Ke Muhammad Sallallahu Sallam Nabi Mengatakan Ini milikku Ini kata Nabi Isa Tapi Apakah Langsung Bisa Memberikan Syafat La Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Aku Datang Kebawah Arsh Lalu Aku Sujud Di Maka Aku Dibiarkan Sujud Lama Sama Allah Aku Puji Allah Aku Sancur Allah Aku Nabi Angkat Sampai Pada Akhirnya Allah Mengatakan Sekarang Engkau Angkat Kepalam Silahkan Kau Bicara Ucapanmu Akan Didengarkan Silahkan Kau Kasih Syafaat Syafaat Makan Diterima Maka Kalau Mau Minta Syafaat Mintanya Sama Allah Dia Yang Punya Syafaat Lewat Siapa Lewat Siapa Sapa Saja Ya Allah Sahid Bisa Memberikan Syaf Bisa Ada Orang Masuk Surga Dia Cari Temannya Ya Allah Mana Kula Yang Biasa Datang Kajian Sama Aku Ternyata Amalannya Gak Cukup Untuk Masuk Surga Tanpa Ajar Dia Masuk Raka Lalu Dia Mohon Ya Allah Dikasih Izin Sama Allah Baru Bisa Memberikan Syafaat Yang Ke Enam Ya Alamu Mabayna Aidihim Wama Khalfahum Allah Tutahu Dengan Masa Lalu Masa Sekarang Dan Yang Akan Datang Allah Tutahu Kita Perlu Takut Jemaah Ketika Kita Kerja Di Sebuah Perusahaan Masa Allah Neliat Sebagian Udah Mulai Mermer Eh Gak Dikasih Kopi Itu Allah Tahu Kalau Bicara Allah Tahu Allah Tahu Isi hati Kita Kita Sekarang Sedang Menyimpan Kedengkian Ya Allah Tahu Kita Menyimpan Iri Ya Allah Tahu Allah Tahu Apa yang Terjadi Bulan Depan Dengan Diri Kita Terus Tugas Kita Ya Serahkan Sama Allah Orang Itu Ketika Dia Beriman Dengan Takdir Allah Allah Ya'lamu Maka Kana Wama Yakun Wama Lam Yakun Lau Kana Kayf Yakun Allah Tahu Dengan Yang Sudah Terjadi Dan Apa Yang Sedang Terjadi Dan Apa Yang Akan Terjadi Bagaimana Nanti Kejadiannya Allah Itu Tahu Anak Punya Saudara Dia Punya Anak Subhanallah Dijanin Ibunya Difonis Apa Tukso Tukso Apa Tukso Tukso Tidak Ada Virus Yang Tulang Kalanya Katanya Gimana Dia Berangkat Keseorang Dia Kata Dokter Dokter Sudah Gugur Sudah Bagaimana Sudah Kesian Cacat Nanti Anaknya Lahir Macem Macem Datang Keseorang Dokter Muslim Nih Kalau Dokter Punya Ilmu Apakah Dokter Ini Ia Biarkan Terus Gimana Kan Allah Yang Nyitakan Itu Kenapa Engkau Mau Keluarkan Apa Hakmu Mengeluarkan Itu Anak Apa Hak Allah Bisa Bikin Anak Itu Sempurna Keluar Nanti Kalau Allah Berganda Tapi Dokter Fonis Gini Kayak Gitu Macam Akhirnya Dia Berangkat Kedokter Cari Dokter Alternatif Kata Dokter Insya Allah Kalau Allah Berganda Bisa Subhanallah Lahir Sempurna Anak Bagaimana Kita Gak Percaya Sama Allah 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 Alakul Dishayt Kadir Yang Ketujuh Wala Yuhaytuna Bishay'in Min Ilmihi Illa Bimasha Tuh Nggak ada Yang Tahu Dengan Ilmu Allah Nggak ada Tahu Dengan Yang Ghaib Kecuali Yang Allah Kasih Tahu Apakah Nabi Sallallahu Sallam Tahu Dengan Yang Ghaib Beliau Mengatakan La Beliau Nggak Tahu Kecuali Yang Allah Kasih Tahu Bakal Terjadi Kayak Gini Bakal Terjadi Kayak Gini Kata Allah Mengatakan Kepada Walau Kuntu A'lamul Ghaib Kalau Aku Tahu Yang Ghaib Aku Banyak Berbuat Baik Nabi Sallam Nggak Tahu Kalau Di Perang Uhud Itu Para Sahabat Akan Melanggar Perintahnya Nabi Nggak Tahu Kalau Di Perang Uhud Beliau Akan Patah Kakinya Nggak Tahu Nabi Akan Patah Diginya Sallallahu Sallam Beliau Nggak Tahu Nggak Tahu Kalau Hantakan Terbunuh Nggak Tahu Maka Kalau Ada Orang Mengatakan Lihat Tangannya Oh Insyaallah 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 Apa Insyaallah Maka Nggak Ada Nggak 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 Ada Orang Yang Mungkin Pernikahannya Hanya Berumur Dua Hari Allah Hizan Ada Orang Nikah Umur 6 Hari Cerai Ada Orang Yang Dipikir Kayaknya Anam Cerai Ternyata Sampai Mati Nggak 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 Karena Muncul Di Masyarakat Kalau Mau Nikah Itu Lihat Tanggal Aduh Nggak Cocok Ini Bisa Bercerai Dua Bulan Tau Dari Mana Ini Bicara Masa Depan Ternyata Betul Dua Bulan Cerai Anak Kasih Tau Kan Itu Kayak Dukun Yang Tadi Ketika Tepat Oh Dia Kabar Oh Betul Yang Sampai Jadi Waktu Anda Bersantren Itu Ada Seorang Penjaga Marbot Masjid Dia Itu Kedatangan Orang Pasien Dateng Pasien Ke rumah Ayolah Kasih Obat Apa saja Aduh Ana Belikan Obat Apa Ana Kasih Bismillah Kayaknya Insyaallah Sembuh Alhamdulillah Sembuh Besoknya Bawa pisang Padahal Ana Nggak Ngobatin Apa-apa Kemudian Dateng Orang Lain Sakitnya Parah Anak Ini Kayaknya Mau Meninggal Dunia Dan Ternyata Besok Meninggal Jadi Dia Nggak Tahu Dengan Yang Gaib Hanya Mengira Ngira Allah Sebut Wala Yuhituna Bishayin Min Ilmi Illa Bimasha Dan Banyak Orang Jadi Paranormal Dan Biasanya Penguasa Penguasa Itu Punya Paranormal Dari Sejak Zamannya Fir'aun Sampai Teman-teman Di Afrika Cerita Kita Tahu Kita Punya Presiden Presiden Itu Ternyata Punya Apa Istilahnya Dukun Penasihat Seberu Tual Di Afrika Dan Punya Ustaz Kata Dia Ustaz Suruh Buka Kajian Doang Habis Itu Suruh Pulang Nanti Urusannya Dia Sama Dukun Dukun Itu Terjadi Antun Nggak Yakin Allah Mengatakan Wala Yuhituna Bishayin Min Ilmi Illa Bimasha Nggak Ada Yang Tahu Kecuali Orang Yang Allah Kasih Siapa Para Nabi Dikasih Tahu Nggak Semuanya Hanya Beberapa Apakah Nabi Tahu Dengan Semua Orang Munafik Di Medina Nggak Dikasih Tahu Beberapa Fulan Munafik Fulan Munafik Fulan Munafik Nggak Semuanya Dikasih Tahu Yang Kedelapan Allah Luasnya Kursi Allah Itu Seluas Langit Dan Bumi Apa Kursi Ada Riwayat Ibn Abbas Mengatakan Ilmu Allah Tapi Dalam Riwayat Lain Mengatakan Al Kursi Maudi Ul Qadamain Ibn Kassir Menyebutkan Yang Disebut Kursi Adalah Tempat Kedua Telapak Kaki Itu Luasnya Seluas Laha Dan Bumi Bagaimana Dengan Besarnya Allah Jada Jada Ingat Laisa Kamis Lihi Syai Ngadil Menyerupai Allah Tapi Allah Memiliki Sifat Sifat Yang Mulia Allah Maha Besar Itu Besarnya Kursi Apa Yang Kursi Maudi Ul Qadamain Tempat Kedua Telapak Kaki Diriwayatkan oleh Dari Ibn Abbas Juga Seperti itu Ada Riwayat yang lain Mengatakan Ilmuhu Besarnya Jangan ditanya Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan dalam Hadith Waiyat Abu Zar Walladzi Nafsi Biyadihi Mas Samawatu Sab'u Wal Araduna Sab'u Indal Kursi Illaka Halakatin Mulqah Yang Biardif Fala Engkau Tahu Rangit Yang Tujuh Lapis Dan Bumi Yang Tujuh Lapis Dibandingkan Dengan Besarnya Kursi Itu Seperti Ya Halak Cincin Atau Gelang Yang Dilemparkan Di Padang Pasir Yang Allah Kalau Bicara Ars Allah Lagi Allah Seperti Besarnya Padang Pasir Itu Dibandingkan Dengan Cincin Tadi Itu Seperti Kursi Maka Kita Percaya Yang Kesembilan Allah Tujagain Menjaga Langit Dan Bumi Tidak Memberatkan Allah Jadi Kalau Kita Bicara Keagungan Allah Ada Orang Disuruh Jaga Kota Jakarta Aduh Ruwetnya Langit Dan Bumi Ini Itu Tidak Memberatkan Allah Itu Satu Hal Yang Mudah Bagi Allah Tidak Ada Sesuatu Yang Terlepas Dari Pengawasan Allah Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Tercat Ingat Semuanya Butuh Sama Allah Allah Yang Maha Terpuji Allah Yang Maha Kaya Allah Berbuat Apa Allah Kehendaki Allah Tidak Ditanya Kenapa Allah Melakukan Ini Kenapakah Allah Bikin Tsunami Kenapakah Allah Bikin Gunung Meletus Allah Tidak Ditanya Dia Yang Punya Antum Yang Ditanya Kenapa Antum Berbuat Dosa Yang Membuat Allah Itu Marah Kemudian Yang Terakhir Yang Kesepuluh Allah Tuh Yang Maha Tinggi Kita Percaya Allah Ada Di Atas Di Atas Sana Allah Tidak Butuh Dengan Tempat Nah Tapi Allah Ada Di Atas Allah Mengatakan Ar-Rahman Alal Arshistawa Dialah Yang Maha Pengasih Yang Berada Tinggi Di Atas Arshin Dan Hati Kita Tidak Bisa Bungkirin Orang Orang Kalau Secara Fitrah Kalau Punya Masalah Aduh Tergantung Yang Di Atas Dia Dia Maksud Tergantung Allah Subhanahu Ta'ala Al-Kabir Allah Yang Maha Besar Maka Sifat-sifat Allah Ini Kita Tetapkan Tanpa Kita Mengatakan Bagaimana Tanpa Kita Menyamakan Dengan Makhluknya Nggak Boleh Mujassima Yang Mengatakan Allah Seperti Makhluknya Na'udzubillah Minta Terus Tanpa Kita Mentak Wilkan Oh Menurut Ana Maknanya Ini Udahlah Kalau Menurut Antum Mungkin Menurut Antum Menurut Ana Beda Tapi Kata Para Ulama Amir Ruha Kamaja Udah Itu Ayat-ayat Sifat Udah Kau Jalanin Seperti Datang Kita Percaya Loh Para Sahabat Tidak Tanya Macem-macem Kenapa Kemudian Kita Bertanya Macem-macem Kita Percayain Hal Itu Itu yang Bisa kita Kaji Seperti Kali ini Ingat Kalau Baca Ayat Kursi Cobalah Antum Memotong Jadi Sepuluh Allah La Ilaha Ilahu Al-hayyul Qayyum La Ta'akhuthuhu Sinat Wala Nawm Lahu Ma Fi Samawati Wama Fi Ard Man Dalladhi Yashfa' Indah Illa Bi Iznih Ya'lamu Ma Fi Samawati Wama Fi Al-ard Ya'lamu Babahina Aydihim Wama Khalfahum Wala Yuhituna Bishay'in Min Ilmihi Illa Bimasha Wasi'a Kursiyuhu Assamawati Wal Ard Wala Ya'uduhu Hif Duhuma Wahu Al-Ali Aliyyun Azim Wahu Al-Ali Yul Azim Allah Yang Maha Agung Allah Yang Maha Agung Allah Yang Maha Tinggi Dan kita Meyakinkan Aliyah Matahari Kok panas Disini Memang Gak Pakai Horden 15 15 Menit Astagfirullah Masa Cuma Kasih Waktu 15 Menit Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa Benar Jika Kita Setiap Hari Membaca Ayat Kursi Sebanyak 41 Kali Bisa Untuk Menjaga Rumah Kita Kenapa 41 Kali Kata Nabi Pagi Sekali Sore Sekali Mau Tidur Sekali Habis Sholat Sekali Selesai Berarti Berapa Kali Lima Lapan Lapan Nggak usah 41 Kali Udah Ter Teruji Nah Itu dia Agama Ini Nggak pakai Percobaan Beda Jamaah Sama Makanan Makanan Antum Campur Ini Campur Ini Ternyata Lebih Enak Itu Boleh Tapi Ibadah Udah Gitu Datangnya Dari Nabi Udah Amalin Jadi Jangan 41 Kali Kecuali Memang Nggak usah Tidur Nggak tahu Hadisnya Itu ada Oh Ya Monggo Kalau ada Hadisnya Anak Nggak Tau Iya Betul Kalau Memang ada Hadisnya Tapi Oh Ini Pengalaman Ustaz Anda Sudah Coba Agama Ini Bukan Antum Yang Nyoba Ini Wahyu Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Apakah Kita Bisa Mewakili Untuk Membaca Ayat Kursi Buat Kedua Orang Tua Kita Yang Nggak Faham Tentang Sunnah Ustaz Agar Allah Melembutkan Hati Mereka Mewakili Antum Bukan Mewakili Mungkin Duduk Sama Orang Tua Ya Yuk Baca Ayat Kursi Karena Terus Rang Banyak Orang Tua Kita Mungkin Memang Nggak Faham Baca Quran Nggak Faham Yang Faham Cuma Ngitung Furus Iya Sampai Anda ketemu Orang Buta Huruf Buta Huruf Gaya Raya Tapi Kalau Fulus Bisa Ngitung Tapi Alhamdulillah Dia Bisa Ngaji Dia Buta Huruf Huruf Latin Ngaji Dia Bisa Maka Antum Bagaimana Bukan Mewakili Orang Tua Tapi Duduk Sampai Orang Tua Ya Yuk Baca Yuk Ikutin Mengajari Insyaallah Sepuluh hari Sudah mulai Hafal Kalau tiap hari Kita Duduk Sama orang Tua Dan Pesan Allah Pesan Allah Buat Yang Punya Orang Tua Jangan Ditinggal Tinggalin Orang Tua Kata Kata Wasahib Huma Fid Dunya Ma'rufa Khususnya Orang Tua Yang Jauh Dari Sunnah Apalagi Non Muslim Kata Allah Wasahib Huma Fid Dunya Ma'rufa Kalian Dampingi Kalian Jadi Sohib Keduanya Di Dunia Ini Dengan Cara Yang Baik Maka Kadangkala Ada Teman Teman Susah Masih Orang Tua Antum Tinggal Di mana Di Jakarta Orang Tua Disorong Setahun Sekali Susah Tapi Untung Tiap Hari Kumpul Semua Orang Tua Datang Berjumpa Dengan Orang Tua Duduk Baca Al-Quran Di Samping Orang Tua Terus Makan Bersama Orang Tua Bawa Oleh Buat Orang Tua Insya Allah Orang Tua Akan Lembut Hatinya Ustaz Bolehkah Membaca Bikir Pagi Petang Dalam Keadaan Yang Kurang Khusus Misalnya Membaca Tadi Udah Kita Sampaikan Bahwa Allah Tidak Akan Mengabulkan Doa Kecuali Dari Hati Yang Yakin Akan Dikabulkan Dan Dia Menghayati Apa Dia Baca Kalau Antum Baca Zikir Sambil Menjaga Anak Gak Apa Tapi Usahakan Hadir Makna Makna Dari Apa Yang Antum Baca Antum Coba Ketika Baca Itu Antum Hayati Antum Merasa Aman Antum Ini Sedang Minta Tolong Sama Allah Seperti Antum Punya Masalah Kemudian Antum Ngasih Tahu Fulan Fulan Anak Punya Masalah Ini Lalu Fulan Mengatakan Beres Antum Tenang Gimana Ketika Antum Mengatakan Qul A'udhu Birabbil Falak Min Shari Mahalak Ya Allah Kubil Nyum Dari Kejahatan Semua Yang Diciptakan Allah Kegelapan Malam Nih Udah Datang Dari Perempuan Perempuan Yang Sihir Yang Takut Dengan Sihir Baca Dari Orang Hasad Kita Selamat Cuma Kebanyakan Kita Baca Itu Sebagai Wirid Yang Penting Targetnya Selesai Amin Kul Baga Allah Lamin Lamin Eh Tung Tinggal Dua Lagi Kul Yang Yang Penting Itu Hadirnya Hati Antum Disana Khususkan Waktu Khususkan Waktu Untuk Baca Zikir Tersebut Kalau Perlu Antum Naik Mobil Berhentikan Mobil Duduk Bismillah Allah Mau Baca Doa Ya sudah Kalau pas Macet Antum Baca Kesempatan Kehusuan Itu Terbukti Terbukti Antum Khusu Itu Kalau Antum Sampai Di Bel Sampai Di bel Berhentikan Bagaimana Hukumnya Memajang Tulisan Ayat Kursi Di Rumah Yang Pertama Ayat Itu Diturunkan Bukan Untuk Dipajang Alhamdulillah Anda Sudah Beli 3 Juta Anda Pasang Di Rumah Insya Allah Setannya Tidak Masuk Nabi Itu Suruh Baca Bukan Suruh Pajang Kan Suruh Baca Iblis Setannya Ngomong Apa Sama Ubay Baca Pagi Dan Petang Ustadz Anak 24 jam Anak Taruh Anak Turunkan Tetap Antum Tidak Baca Maka Bicara Memajang Ayat Ayat Allah Para Olamak Memakruhkannya Apalagi Kalau Tidak Bisa Dibaca Karena Berapa Banyak Ayat Kursi Modelnya Kayak Kaligrafi Muter Muter Antum Mana Al-Hayul Kayyum Tunggu Anda Lihat Kadang Kenapa Kejuannya Itu Bukan Untuk Hiasan Tapi Untuk Diamalkan Boleh Antum Panjang Ayat Kursi Ditaruh Memang Untuk Dibaca Anak Saya Taruh Disini Supaya Tamu Yang Duduk Baca Anak Kasih Artinya Berarti Memang Untuk Pengajaran Untuk Dibaca Bukan Untuk Dipajang Barak Assalamualaikum Ketika Kita Sedang Diuji Oleh Allah Seperti Diberikan Penyakit Menahun Lama Manakah Surat Yang Lebih Utama Menahun Atau Lama Manakah Surat Yang Lebih Utama Untuk Dibaca Rukyah Diri Tiga Kul Atau Ayat Kursi Apa Kelebihan Masing-masing Semuanya Dibaca Semuanya Dibaca Ayat Kursi Dibaca Kul Allah Dibaca Kul An'ud Falaq Dibaca Kul An'ud Binnas Dibaca Tabarok Dibaca Antum Baca Al-Quran Ini Secara Keseluruhan Adalah Syifa Tapi Memang Tadi Anda Sampaikan Sebagian Ayat Itu Lebih Baik Daripada Ayat Yang Lainnya Sebagian Surat Lebih Utama Dari Surat Yang Lainnya Warah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikum Salam Doa Amalan Apa Yang Kita Lakukan Agar Hajat Kita Segera Terkabul Maunya Segera Kalau dikasih Ujian Terus Kasih Nimat Lupa Lupa Maka Yang Pertama Makan Yang Halal Kalau Ingin Doanya Dikabulkan Sama Allah Yang Kedua Jangan Menyimpan Dendam Sama Orang Lain Jangan Membolimin Orang Lain Untuk Berusaha Untuk Berbuat Baik Karena Berbuat Baik Sama Orang Lain Ini Juga Bisa Menjadi Tawasul Untuk Doa Dikabulkan Ingat Tujuh E tujuh Tiga Orang Dalam Gua Itu Mereka Itu Amal Solehnya Kepada Orang Lain Apa Kepada Diri Sendiri Semuanya Dia Berbuat Baik Kepada Orang Lain Yang Satu Berbakti Sama Orang Tuanya Yang Kedua Kasih Fulus Kepada Sepupunya Dan Dia Tidak Berzina Akhirnya Yang Ketiga Memberikan Harta Itu Kepada Yang Punya Kambing Itu Dia Berikan Semuanya Maka Banyak Berbuat Baik Kepada Orang Lain Kemudian Setelah Itu Istighfar Karena Istighfar Ini Membuka Pintu Pintu Rizki Fakult Tustaghfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffara Tuh Kalian Minta Ampun Allah Ampun Yursiri Sama'a Alaikum Midrara Midrara Allah Kirimkan Kepada Kalian Air Hujan Yang Turun Kepada Kalian Kalau Turun Hujan Baca Doa Allahumma Sohiban Nafi'an Gak Perlu Aduh Hujan Lagi Jangan Bisa Jadi Agap Hujan Buat Antum Antum Langsung Mengatakan Allahumma Sohiban Nafi'an Ya Allah Mudah-mudahan Hujan Yang Bermanfaat Antum Doa Jadi Bermanfaat Buat Orang Maka Istighfar Tadi Membuka Pintu Pintu Langit InsyaAllah Apakah Dengan Setiap Hari Mengamalkan Ayat Kursi Bisa Membuat Dilapangkan Rizki Dientenkan Jodoh Karena Selama Ini Pengertian Kebanyakan Orang Ayat Kursi Hanya Digunakan Untuk Mengusir Ketakutan Karena Setan Atau Tidak 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 Hadir Di Diri Kita Ketika Antum Mengatakan Lahu Mafis Samawati Wama Fil Art Oh Melik Allah Yang Di Langit Dan Di Bumi Kalau Allah Mau Kasih Jodoh Semangku Empat Langsung Dikasih Bisa Nggak Antum Cuma Aduh Takut Satu Antum Tumukin Keyakinan Kalau Allah Mampu Memberikan Itu Sehingga Tenang Jadi Ayat Ini Diamalkan Tadi Untuk Menjaga Diri Kita Yang Jelas Ini Ayat Termulia Maka Antum Baca Diselamatkan Dari Syaitan Berarti Antum Diselamatkan Bukan Dari Jin Jin Dari Godaan Syaitan Antum Diselamatkan Bisikan Bisikan Buruk Syaitan Insya Antum Diselamatkan Dari Assalamualaikum Ustaz Anda Mau Tanya Bagaimana Dengan Suami Yang Rajin Sholat Tapi Tidak Mau Atau Tidak Pernah Mau Meminding Atau Menasihati Anak Dan Istrinya Dalam Kebaikan Apakah Suami Seperti Itu Karena Gangguan Jin Dan Apakah Bisa Dengan Dibacakan Ayat Kursi Iya Jaman Iya Suami Yang Seperti Ini Mungkin Berangkat Dari Ketidak Fahaman Dia Dengan Agama Jadi Para Suami Ingat Antum Itu Komandan Antum Nahkoda Kalau Kapal Karam Yang Ditangkep Siapa Nahkodanya Antum Akan Ditangkap Maka Tugas Istri Menghadapi Suami Kayak Kini Mungkin Dia Belum Faham Maka Duduk Sama Suami Bang Kita Ini Gak Faham Bang Tolong Dibimbing Kalau Memang Tadi Dia Gak Bisa Diajak Ngomong Yang Mungkin Kemasukan Anjir Tapi Kalau Dia Bisa Diajak Komunikasi Dia Diajak Baca Eid Kursi Bersama Mau Tidur Bang Jangan Lu Baca Eid Kursi Bang Anak Anak Kayaknya Belum Tidur Bang Temenin Baca 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 Fadillah Aid Kursi Untuk Seorang Dalam Mencari Pendamping Hidup Jaman Tapi Memang Memang Jaman Fitnah Terbesar Buat Kaum Lelaki Adalah Wanita Lelaki Itu Bisa Hidup Dia Gak Bisa Hidup Afon Lelaki Itu Dia Mau Hidup Di Rumah Bagus Kalau Antum Punya Gedung Kayak Gini Dikasih Konci Antum Tapi Sendirian Gak Boleh Bawa Orang Antum Mau Istri Gak Boleh Sudah Antum Keliling Gedung Dari Atas Ke Bawah Kayak Orang Gila Itulah Nabi Adam Ketika Masuk Surga Kesepian Surga Yang Begitu Indahnya Boleh Makan Semuanya Nikmati Hidup Di sana Tapi Gak Dikasih Pendamping Hidup Kesepian Akhirnya Allah Ciptakan Hawa Kemudian Nabi Adam Melihat Hawa Bangun Tau Ada Hawa Man Adik Kau Sapa Itu Laki Laki Biasanya Gak Gitu Kata Hawa Nabi Adam Langsung Merasakan Kedamaian Dan Ketenangan Maka Kalau Antun Kepingin Cepat Jodohnya Amalkan Ayat Kursi Itu Seperti Tiap Hari Amalkan Tambahin Banyak Istighfar Jangan Banyak Istighfar Apa Apa yang Melatar Belakangi Turunnya Ayat Kursi Apakah Ada Peristiwa Tertentu Wallahu Kita Kita Percaya Jika Memang Adanya Apakah Dengan Amalan Memerjahit Kursi Akan Hilang Dengan Izin Allah Mohon Pencerahannya Bisa Orang Kirim Sihir Itu Bisa Yang Seumur Ana Mungkin Sering Melihat Dulu Di kampung Mau Mahrib Itu Banyak Panah Panah Kiriman Kiriman Itu Banyak Pernah Malam Hari Kita Di Pesantren Itu Kira Kira Jam Dua Belasan Itu Ada Lampu Terbang Lampu Apa Lampu Minyak Terbang Kita Lihat Sihir Ada Dan Kita Percaya Di zaman Nabi Musa Ada Di masa Nabi Ada Penyihir Penyihir Bahkan Kita Doanya Wamin Syari Nafasati Fil Ada Menyembuh Seperti itu Sihir Apa Namanya Pengasih Itu Ada Perempuan Lewat Tinggal Gini Kenapa Tonton Nolai Ada Sihir Seperti itu Maka tugas Tidak Dibaca Kita Percaya Adanya Sihir Adanya Jin Yang Masuk Ketubuh Kita Iya Karena Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Apa Ikut Aliran Darah Bisa Masuk Ketubuh Manusia Maka Kita Berusaha Untuk Berdoa Dan Kita Punya Teman Di Medina Dia Itu Tukang Adhan Di Surinam Akhirnya Dia Kalau Dengar Adhan Itu Tidak Bisa Berdiri Ternyata Ada Dukun Yang Kirim Jin Ada Ratusan Jin Di Tubuh Dia Itu Mungkin Terjadi Maka Baca Doa Yang Terakhir Jamaah Afanusat Di Luar Tema Apakah Ana Dapat Selamat Dari Apin Raka Ana Dengan Masa Lalu Yang Buruk Anak Laki Ana Terakhir Anak Laki Ana Terlahir Di Luar Nikah Apakah Ana Harus Memberitahu Hal ini Pada Anak Ana Usia 30 Tahun Apakah Sah Pernikahan Anak Laki Laki Anak Laki Ana Saat Itu Apakah Sah Pernikahan Anak Laki Ana Saat Itu Ayah Menjadi Wali Nikah Kalau Anak Laki Dia Gak Perlu Wali Gak Perlu Wali Tapi Kalau Anak Perempuan Kalau Anak Zina Walinya Harus Wali Hakim Harus Wali Hakim Bapaknya Bapak Biologisnya Bapak Yang Berzina Itu Nyabul Kemudian Apakah Berzina Rapwa Pernikahan Ben Taudu Taudu Terima kasih.